Sementara itu pemirsa tim Raja Wali Satreskrim Polres Muarocambi berhasil meringkus DA Bandar Judi Togel di Desa Tangkit Lama RT3 Muarocambi. Penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat yang sudah resah karena di daerah Tangkit Lama ada warga yang melakukan aktivitas penjualan Togel. Inilah foto-foto DA Bandar Judi Togel yang berhasil dibekuk oleh tim Raja Wali Satreskrim Polres Muarocambi. Penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Tangkit Lama ada warga yang melakukan aktivitas penjualan Judi Togel. Kasih Humas AKP Amradi mengatakan bahwa pelaku DA 29 tahun ini melakukan penjualan Judi Togel menggunakan situs Judi Online di laman website https100akura.asia. Pada penangkapan ini pelaku mencoba kabur dengan sepeda motornya dan unit opsional Satreskrim Polres Muarocambi sempat melakukan aksi kejar-kejaran dengan pelaku DA. Dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap dan setelah dilakukan penangkapan pelaku kemudian dibawa ke rumah kontrakannya. Satreskrim Polres Muarocambi langsung melakukan penggeledahan di kontrakan pelaku tepatnya di RT3 Desa Tangkit Lama Muarocambi. Pada rekaikan media, jadi kunditoreskrim tim Raja Wali Polres Muarocambi benar telah menangkap dan memproses penangkapan Togel di daerah Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam. Sekarang untuk tersangka ada di Polres Muarocambi dalam proses penyidikan. Kononologis penangkapan seperti apa kemarinan? Berdasarkan laporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian, tunel reskrim tim Raja Wali langsung bergerak dan langsung penangkapan. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kontrakan pelaku, polisi berhasil menemukan barang bukti berupa peralatan untuk aktivitas penjualan Togel. Serta mengamankan dua unit handphone yang berisikan transaksi penjualan dan pemesanan judi Togel online. 456 blok kupon penjualan Togel yang belum ditulis, lima lembar rekapan pengeluaran nomor Togel yang terdiri dari Sydney dua lembar, Hong Kong dua lembar, Singapura satu lembar, SIM, ATM, uang tunai, cap atau stempel, pena, dan kendaraan sepeda motor. Novia Putri Sanjaya Cek TV melaporkan.